Media Center Jemaat Ahmadiyah Indonesia melakukan sosialisasi dalam acara Ijstima Nasional Wakafinau, sebuah acara pertemuan para anggota Ahmadiyah yang telah menyerahkan dirinya untuk menghidmati agama Islam dan Ahmadiyah. Acara tersebut digelar di Masjid Fadli Umar, Yogyakarta selama tiga hari sejak Jum'at 17 Februari hingga Minggu 19 Februari 2023. Dalam pertemuan itu, Ketua Media Center Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana, memperkenalkan seputar program dalam lembaga yang dipimpinnya. Ia juga mengajak para anggota Wakafinau untuk berkhidmat melalui Media Center. Sedangkan posisi yang dapat diisi diantaranya host, penulis, editing, konten kreator, dan yang lainnya. Banyak sekali sebetulnya posisi yang dibutuhkan di Media Center. Anda bisa menjadi host, kalau senang public speaking, atau misalnya penulis, kalau Anda memang mau jadi jurnalis. Bisa juga editing, baik itu foto, video, atau bikin desain. Atau misalnya sebagai konten kreator itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Kemudian juga bikin skrip, terus sosial media yang paling penting bagaimana orang yang jago banget bikin caption, untuk bisa nantinya ke sosial media engagement, sehingga konten-konten itu bisa menarik dan kemudian dilihat dan dibaca-baca orang. Bahkan juga untuk translate, serta voiceover. Jadi ada banyak sekali yang dibutuhkan. Nah, selain itu, pertama tahapannya sebetulnya setelah rekrut pun adalah dilakukan asesmen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian polanya dilatih melalui pelatihan-pelatihan oleh Media Center. Kemudian akan didatangkan para ekspert media. Setelah itu beberapa orang yang memang serius dan punya waktu, maka kemudian akan dimagamkan di media umum. Pria yang menjabat sebagai juru bicara jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, turut mengingatkan pentingnya sosial media saat ini. Yang mana kebiasaan bermedia itu dapat dimanfaatkan oleh anggota wakafinau sebagai sarana pengkhidmatan. Media jelas menjadi faktor paling penting yang akan mempengaruhi segala hal. Bahkan sekarang, orang ngelamar kerjanya, orang HRD, ngelihatnya dari sosial medianya. Performanya seperti apa? Karena begitu banyak jutaan orang, paling gampang dilihat dong sosial medianya. Jadi, sosial media akan menggambarkan diri Anda. Tim Liputan Warta Ahmadiyah menggabarkan dari Yogyakarta.